Siapa sangka melalui hobi yang satu ini, Tarsih yang pernah berprofesi sebagai pembantu rumah tangga ini dapat menjadi atlet sea game dan berlagak di Malaysia. Wanita berusia 30 tahun ini telah menjalani profesi sebagai seorang penjahit sejak tahun 2000 lalu. Ya, sejak kecelakaan yang menimpannya, Tarsih tak lagi bisa menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Ya, karena saya tiba-tiba nggak bisa jalan. Tadinya saya bisa lari-lari ke solo kemari. Tiba-tiba saya seperti ini, saya sempat stres, tidak mau menerima apa adanya. Saya dulu sempat mau bunuh diri juga. Semua bermula saat punggung belakang Tarsih tertimpa pintu garasi yang terbuat dari besi. Akibat kejadian tersebut, ia menderita kelompuhan permanen sehingga tidak bisa lagi berjalan. Namun Tarsih tak ingin terus berkecil hati. Kesempatan yang datang padanya tak disiasiakan. Tawaran teman untuk bekerja di sebuah wisma penyandang cacat di kawasan Cilanda, Jakarta Selatan pun diterimanya. Meski tak pernah belajar menjahit, hanya dalam waktu sebulan Tarsih sudah menguasai teknik menjahit yang diajarkan para seniornya. Ya karena disini tempatnya enak untuk keadaan saya seperti ini. Teman-teman kanan-kiri saya lihat sama kondisinya pakai persi roda. Bagi penyandang cacat seperti Tarsih, menjahit bukanlah hal yang sulit dilakukan. Soalnya mesin jahit yang digunakannya pun didesain untuk mempermudah pekerjaan mereka. Lihat saja, dinamo mesin jahit yang biasanya harus digerakkan menggunakan kaki, sudah dipindahkan ke atas hingga bisa dioperasikan dengan tangan. Hasilnya, berbagai produk buatan tangan yang cantik ini, boneka, baju boneka, tatakan piring, tempat perhiasan, handuk, perlengkapan bayi dan masih banyak lagi. Konsumennya pun tak sembarangan. Kebanyakan para pembeli yang datang adalah para ekspatriat yang sedang berada di Indonesia. Tak heran, berbagai kerajinan tangan ini sudah terkenal di mancanegara, bahkan diekspor ke Singapura. Selain menjahit, Tarsih dan teman-temannya mengisi waktu senggang mereka dengan bermain tenis meja. Siapa sangka melalui hobi yang satu ini, Tarsih yang pernah berprofesi sebagai pembantu rumah tangga ini dapat menjadi atlet sea game dan berlaga di Malaysia Desember 2006 lalu. Mereka dulu kan sehat ya, maksudnya normal. Tapi dengan kecelakaan itu kan mereka pasti depresi, stres kan pasti ada, putus asa tuh pasti ada. Nah emang sensitif tuh ada, rasa sensitif mereka tuh ada gitu. Makanya saya kalau ngomong juga kadang-kadang, up, suka kebablasan, eh maaf ya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa bu, gitu. Dari pekerjaannya ini, Tarsih bisa mendapatkan penghasilan sebesar 200 ribu rupiah setiap bulannya. Dari sinilah ia mengumpulkan uang untuk bisa pulang ke kampungnya, di Purwokerto, Jawa Tengah. Tak hanya produk-produk dari hasil menjahit saja yang dihasilkan di tempat ini, bahkan rumah berbi cantik berharga jutaan rupiah ini pun dihasilkan oleh para penyandang cacat di Wisma ini. Ternyata keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk terus menghasilkan karya. Sukma Kartini, Muhammad Iwan, Jakarta